Halo sebab sir, kembali lagi bersama gue Andika dan di belakang gue ini ada sebuah mobil spesial dari Neta nah mobilnya ini itu sudah mengalami facelift di berbagai komponennya ya nah mobil ini sebenarnya sudah masuk ke Indonesia tahun lalu tapi sekarang ini mendapatkan berbagai macam tambahan-tambahan yang keren-keren tempatnya ada 11 nih nah di belakang gue ini ada mobil Neta V2 nah mobil Neta V2 ini yang kayak gue bilang tadi mendapatkan banyak perubahan dan untuk kalian yang belum menonton reviewnya dari Neta V2 ini kalian bisa nonton di link berikut ya oke tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk nah untuk di bagian depannya ini sekarang sudah mengalami beberapa perubahan nih sopastir yang pertama itu ada di lampunya ini sudah menjadi lampu LED ya sopastir nah terus kalau kita lihat di bagian bawah bempernya ini sudah berubah disini sekarang ada aksen-aksen hitamnya itu jadi kelihatan lebih sporty nah di tengahnya ini juga grillnya sekarang menjadi lebih besar dan dia ada aksen-aksen chromenya itu ini tuh grillnya dinamakan Starlight Grill sopastir disini juga ada aksen chrome yang lurus dari kiri ke kanan gitu sopastir membuat mobilnya kelihatan menjadi lebih sporty dan legier ya keren banget sekarang kita ke samping nih nah kita sudah di samping nih sopastir perbedaannya ini cukup mencolok ya kalau kalian bisa perhatikan itu pertama disini sekarang ada aksen warna silver silver chrome gitu lebih keren lagi ya terus kalau kita lihat di bagian peleknya peleknya juga sudah berubah yang tadinya single tone sekarang menjadi dual tone tadinya itu hanya berwarna abu-abu itu sekarang menjadi dual tone berwarna hitam dan ada chrome aksennya gitu nah bannya ini juga tetap menggunakan lebar 185 55 ring 16 oke sekarang kita ke belakang yuk setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas jaringannya luas setir kanan nah sekarang kalau di sisi belakangnya ini sopastir kita bisa melihat sebuah perbedaan yang sangat besar ya walaupun di dulu di generasi sebelumnya itu udah mendapatkan spoiler dan juga sudah ada parking sensor tapi yang paling keren itu yang paling mantap itu adalah tail lightnya ini sopastir lampu belakangnya lampu belakang itu sekarang sudah nyatu ya dia dari kiri ke kanan tidak berpisah lagi seperti yang sebelumnya nah ini disini juga ada ducktail kecil yang keliatannya jadi lebih keren lagi nih sopastir lebih sporty gitu nah kalau kita lihat ke bagian bawahnya juga di bagian bawah ini juga bempernya juga sudah berubah dia yang tadinya disini ada lampu besar disitu lampu besar sekarang jadi lebih slim lebih kecil dan ada aksen chrome-nya juga sopastir lebih sporty dan lebih elegan lagi mantap banget ya sekarang kita masuk ke bagian interior yuk let's go nah sekarang kita sudah ada di interior yang sopastir disini perubahannya cukup banyak dan cukup signifikan sebenarnya yang pertama itu ada di layarnya layarnya ini walaupun sebenarnya bentuknya sama tapi chipsetnya sudah berbeda dia lebih kencang dan lebih cepat jadi lebih responsif lebih keren dan disini sekarang sudah ada Apple CarPlay sopastir jadi lebih enak lagi nih lebih convenient buat nyetir kita nah terus disini juga sudah ada adasnya nih di atas ini ada kamera dan ada radarnya ada dua sopastir jadi lebih safety lagi tingkat keselamatan itu lebih ditingkatkan oleh neta kita disini juga bisa sekarang tuh bisa atur-atur nih sopastir jadi dia lebih responsif sopastir tuh bisa cepat banget ya sopastir gak ngelag sama sekali nah dan untuk sistem adasnya sendiri kita bisa atur disini sopastir ini ada F-CW sensitivity-nya emergency lane kit system terus mobil ini juga karena sudah ada radar dan ada kamera depannya dia bisa ngerem sendiri pokoknya super canggih deh sopastir nah sekarang kita bisa lihat nih kita bisa atur-atur untuk adasnya untuk driving style-nya driving mode-nya dan lain sebagainya nih nah untuk interiornya juga sekarang kita juga bisa milih nih sopastir ada tiga pilihan warna dari warna hitam seperti ini lalu ada warna putih dan ada warna biru dengan aksen putih keren banget sopastir nah demikian neta V kedua ini jadi neta V2 ini tuh keren banget dan ada pilihan warna tambahan sebenernya sopastir ini ada milk tea dan juga ada baby blue lucu banget ya sopastir nah neta V2 ini juga adalah produk neta pertama yang akan dirakit di Indonesia keren banget ya jadi kalau kita bisa simpulkan di neta V2 ini itu banyak sekali testifnya perubahannya mulai dari bagian depan dari lampunya dari grillnya lalu bagian samping itu ada veleknya terus ada aksen-aksen chrome juga di bagian belakang itu juga ada daktil kecilnya lalu juga ada lampu yang keren banget tuh yang sekarang sudah menyatu dari kiri ke kanan keren banget ya terus di bagian interior juga sudah infotainmentnya tuh keren banget sekarang sudah sangat responsif dan sangat keren pokoknya lalu juga ada pilihan warna yang menarik di interiornya ada warna putih ada warna biru dan juga ada warna hitam sekarang juga sudah mengusung adas nih mobilnya jadi semakin safe banget untuk kita bawa jalan-jalan nah mungkin itu aja untuk video kita kali ini mobilnya keren banget ya Sobastir pokoknya worth to buy banget jadi sekarang jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel youtube kami lalu juga follow di instagram kami dan tiktok kami di setirkanan dan underscore official gue Andi Kamahenda dan sampai jumpa di video selanjutnya salam setir kanan halo atas balik lagi bersama selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!